Siswa Bintara asal Nissel tewas saat pendidikan di SPN Polda Lampung, keluarga temukan luka tak wajar. Siswa Bintara asal Kabupaten Nia Selatan tewas saat menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Lampung. Siswa Bintara bernama Advent Pratama Telaum Banua itu disebut meninggal dunia usai terjatuh saat sedang apel siang. Namun pihak keluarga merasa ada kejanggalan dengan kematian siswa Bintara tersebut. Pasalnya, setelah dilakukan otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan, ditemukan luka-luka tidak wajar di sekujur tubuh korban. Seperti luka sayatan di bagian jari tangan kanannya, bahkan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Foto sejumlah luka di bagian tubuh Advent Pratama itu kini beredar di media sosial. Foto-foto tersebut tersebar usai diposting oleh akun Facebook Mutiara J. Waruwu pada Sabtu 19 Agustus 2023. Dalam munggahan di Facebooknya itu, Mutiara menyebut siswa SPN Polda Lampung yang meninggal dunia itu adalah adiknya yang baru tiga minggu masuk pendidikan Bintara Polri. Mutiara meminta agar kasus kematian adiknya yang tak wajar tersebut segera diusur tuntas. Pantu viralkan, baru tiga minggu masuk pendidikan Bintara Polri di Polda Lampung, adik saya meninggal tidak wajar. Dengan luka robek dan lebam di sekujur tubuh, tulis Mutiara J. Waruwu. Pantu diduga meninggal akibat kekerasan dan mohon bantuan teman-teman untuk memviralkan kejadian ini. Ini sangat kejam, tak berperilaku kemanusiaan. Semoga terungkap dengan terang benderang. Sambung dia. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Lampung mengatakan bahwa Adven Pratama Talaung Banua meninggal setelah terjatuh saat apel siang. Teman sekelas dan pengasuh yang menyaksikan insiden tersebut saat itu langsung memberikan pertolongan dan memanggil petugas medis. Pada awalnya Adven Pratama sadar kembali, namun kesehatannya semakin memburuk dan ia kembali pingsan. Akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ada pun penyebab kematian disebutkan akibat kelelahan. Jenazah siswa Bintara Sekolah Polisi Negara Polda Lampung Adven Pratama itu telah dibawa ke rumah duka di Desa Taluzusua, Kecamatan Sidoari Kabupatenia Selatan Sumatera Utara. Keluarga awalnya mendapat informasi bahwa Adven meninggal karena sakit. Dan inilah alasan keluarga menerima kenyataan tersebut tanpa melakukan otopsi pada jenazah. Pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu, jenazah dikirim ke Sumatera Utara. Namun pandangan keluarga berubah setelah melihat kondisi jenazah Adven. Mereka menemukan luka-luka yang mencurigakan di dahi, dagu, dan bibir Adven serta perut bagian atas yang terlihat membusung. Karena itulah, keluarga memutuskan untuk melakukan otopsi di rumah sakit Adam Malik Medan. Awalnya, mereka ditawarkan untuk melakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Namun keluarga menolak karena khawatir kurang netral. Dugaan adanya tindakan kekerasan diperkuat oleh informasi dari teman Adven yang mengindikasikan bahwa penyiksaan telah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bahkan oknum tersebut disebut telah melarang Adven makan. Sekarang, jenazah korban telah diamankan oleh keluarga di kampung halamanya. Selanjutnya, keluarga berencana untuk terbang ke Mapolda, Lampung untuk secara resmi melaporkan dugaan tindakan kekerasan yang dialami oleh Adven Pratama. Selamat menikmati.